Pemirsa seorang nelayan bernama Sarman, warga desa Penambea, Kebupaten Konawe Selatan, dilaporkan hilang saat melaut di perairan desa Penambea. Kantor pencarian dan pertolongan kendari menerima laporan hilangnya nelayan asal desa Penambea dari Arlan, anggota Polsek Moramo. Dalam laporannya, Arlan menyatakan telah terjadi kecelakaan kapal di mana seorang nelayan bernama Sarman diduga terjatuh dari longbutnya dan hilang di sekitar perairan desa Penambea, Kebupaten Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, pada pukul 22.10 waktu Indonesia Tengah, tim resky KPP Kedari diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB untuk memberikan bantuan SAR. Pencarian melibatkan kantor pencarian dan pertolongan kendari Polsek Moramo, masyarakat sekitar serta keluarga korban. Sementara alat yang digunakan meliputi rescue car, ambulance, RIB, aqua-eye, peralatan SAR medis, palsar evakuasi, peralatan komunikasi, serta peralatan pendukung keselamatan lainnya. Kepala KPP Kedari, Muhammad Arafah, menjelaskan kronologi kejadian pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, korban pergi mencari ikan dengan menggunakan longbut di sekitaran perairan desa Penambea, Moramo. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tetangga korban bernama Laba melintas di samping longbut milik korban yang terikat, dirompang, dan tidak menemukan korban. Lanjutnya, korban diperkirakan terjatuh dari longbutnya dan sebagai informasi tambahan, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Telah dilakukan pencarian oleh masyarakat sekitar dan keluarga korban, namun hingga informasi ini diterima dengan hasil nihil. Gunawan Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan.